Halo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami, channel Gempur Abis. Pada hari ini kita akan memperbaiki HP Samsung tipe A, A-series ya. Ini, yang tiba-tiba mati mendadak ya. Ini posisi baterai 50% ya. Sudah diotak-atik untuk tombol switch-nya, power-nya. Tetap tidak nyala ya, seperti itu. Ini biasanya teman-teman, ini di switch power supply, ataupun power on-off-nya. Atau karena konslet, masukkan air, atau karena terhimpit. Atau bisa saja karena pernah jatuh atau terbanting. Dan faktor-faktor lain sehingga HP-nya ini menjadi mati ya, seperti ini. Di pemilik ya, ini katanya tidak pernah terjatuh, tidak pernah terbanting, tidak pernah terhimpit. Namun saat on, saat dioperasikan, tiba-tiba HP-nya langsung mati, seperti itu mendadak ya. Biasanya faktornya lagi, ini karena faktor overhead ya. Overhead itu bisa jadi kelamaan dipakai ya, dipantengin selama berjam-jam ya. Akhirnya dia ngeheng, seperti penggunaan yang berlebihan, seperti itu. Bisa jadi ini juga yang menyadikan tidak nyala lagi setelah beberapa saat, seperti itu. Kita tes dulu ya, untuk power-nya di sini. Kita tes tahan lama, tekan. Kita tekan. Oke. Tidak mau juga ya. Oke, nanti kita akan buka. Kita akan buka dan kita akan cari tahu masalahnya. Dan juga kita akan cari untuk solusinya. Oke, bagi teman-teman yang memiliki kendala yang sama ya, silahkan simak videonya, ikuti videonya sampai habis. Oke, sekarang kita akan buka saja. Langkah pertama kita akan buka. Ini di sini teman-teman. Di sini tidak ada tempat untuk membukanya ya. Di segelilingnya ini tidak ada. Nah, caranya ada teman-teman. Boleh menggunakan jarum pentul nih. Ini ya, jarum pentul. Di sini boleh dipanaskan dulu ataupun tidak ya. Tapi saya ini tidak usah dipanaskan dulu ya. Karena di sini lemnya, di sini di dalamnya ada lemnya. Oke, kita buka saja ini caranya. Di sini ada lemnya. Ada ujungnya. Ya, ini. Tinggal ditempelkan saja di sini ya. Sudah terbuka. Kita cek dan sekaligus bersihkan untuk back cover-nya. Ya, di sini masih. Ini ada lemnya ya, teman-teman. Jangan terlalu banyak di sentuh. Karena ini nanti akan ditempelkan lagi. Jauhkan dan jauhkan dari anak-anak. Dan kita amankan dulu ini ya. Karena di sini ada lemnya dan kita tidak akan menggunakan lem tambahan lagi. Dan ini ya, dalamnya nanti masih ada back case-nya. Nanti kita buka baut-bautnya yang sekaligus ini ya. Baut-baut kecilnya ini. Ya, ada banyak. Kita buka untuk mengeluarkan soket ataupun untuk melihat soket dari baterainya. Sebentar kita fokuskan dulu. Nah, seperti ini. Di sini ada baut-bautnya nih. Kita akan buka. Menggunakan obeng kecil ini ya. Itu kecil ini kita buka. Dan nanti kita akan lihat untuk soket ataupun connector daripada baterainya. Masih ada back case yang tengah atau casing tengah. Jadi tidak bisa untuk mencungkil ataupun memeriksa daripada connector daripada baterainya. Ya, mau gak mau kita harus buka. Ini menggunakan obeng plus ukuran kecil ya. Ataupun min juga bisa ya. Yang pasti bisa terbuka. Oke. Ini ya. Ini, satu. Buka semuanya. Kita lepaskan. Buka dengan hati-hati ya. Dan terakhir nih. Pojok. Setelah semuanya dipastikan terlepas. Kita buka casing tengahnya ya. Jangan lupa untuk install di sini kita buka. Ini, kita buka. Dan kita lepaskan. Dan kita lepaskan pelan-pelan ya. Kita congkel nih pakai kuku saja ya. Bawah-bawahnya nih. Untuk casing belakangnya. Casing tengahnya nih. Pakai kuku saja. Dari bawah ya. Dari bawah sini nih. Dekat speaker bawah. Pelan-pelan. Ini ya. Oke. Ini. Sudah terlepas casing tengahnya. Oke. Ini kita amankan dulu. Nah. Kalau sudah begini teman-teman. Nah. Kalau sudah begini. Kita bisa untuk melihat konektor daripada baterainya. Baterainya ya. Kita buka. Menggunakan kuku saja. Oke. Ini dia. Nanti kita akan tes. Kita akan tes untuk min dan positif dan negatifnya. Untuk min dan plusnya. Kita pergunakan multitester ya. Berat dari 3,68. Ini baterainya masih bagus ya. Artinya bisa di charge dalam kondisi normal sebenarnya. Ini dia ada ya tegakannya. 3,68. Ini ya. 3,68. Ya. Oke. Itu dia. Dapat. Ini kalau berada folenya di bawah 3,1. Berarti dia harus di charge eksternal. Tapi ini. Ininya bagus. Untuk voltasinya di atas 3,5. Jadi masih bagus. Kita masukin lagi untuk ke tempatnya. Untuk soketnya. Dan kita akan charge. Ya. Siapa tahu di sini ada kerak-kerak. Ya. Kita bersihkan. Siapa tahu di sini ada kerak-kerak. Karena pemakaian yang berlebihan. Seperti itu. Oke. Kita akan tes dulu ya. Ini sudah dimasukin lagi. Untuk cover yang tengahnya. Sudah dimasukin ya. Untuk soketnya dimasukin. Dan mudah-mudahan ini hanya konektor baterai. Ataupun yang banyak kerak. Ataupun kerak. Ataupun karena kepanasan ya. Ataupun overheight ya. Seperti itu. Mudah-mudahan hanya baterainya. Kita akan coba untuk charge dulu ya. Apakah ada. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Alhamdulillah ya teman-teman. Ini sudah. Sudah ada. Indikator baterai. Ya. Ya. 49%. Ya. Jadi. Fix ya teman-teman. Ini karena. RAM ataupun CPU yang kelelahan ya. Jadi disini teman-teman. Jadi kalau sudah. Sudah mengalami begini. Teman-teman. Jangan terlalu diporsir ya. Untuk pemakaiannya. Untuk pemakaiannya. Karena. Bisa jadi RAM disini sudah kelelahan juga. Dan. Saran lagi. Kalau misalkan kita sedang operasi. Sedang mengoperasikan handphonenya. Sudah nyala. Nanti misalkan. Itu. Kalau bisa. Semua aplikasi ditutup. Ya. Ketika akan di charge. Ataupun sedang. Send by ya. Semua aplikasi yang sudah kita buka. Baik itu mobile blanking. Ataupun aplikasi online. Dan sebagainya. Ya itu di nonaktifkan. Ya. Dikeluarkan. Supaya apa. Memperingan kerja. RAM saat. Apa. Ataupun CPU saat di. Dioperasikan nanti setelah. Setelah ini. Jika. Dari baterainya tadi. Konektor yang sudah dimasukkan. Dan juga di charge indikatornya. Nggak nyala dan nggak timbul. Bisa jadi teman-teman. RAM-nya ataupun CPU-nya sudah kena. Ya. RAM-nya itu. RAM-nya itu di. Di bawah yang tadi. Yang warna putih. Di bawah kaleng-kaleng. Itu tinggal teman-teman buka. Dan dipanaskan pakai hand dryer. Ataupun pakai apa saja. Dibuka. Nanti yang saya tunjukkan ini. Dibuka silahkan. Nah nanti dipanaskan. Dihanggarkan. Antara 100 derajat celcius. Itu. Supaya memicu. Memicu dapur pacu. Dari RAM HP-nya. Seperti itu ya. Itu jika. Baterainya. Socketnya sudah dilepas. Namun tidak ada. Tanda-tanda. Perubahan. Seperti itu ya. Ya. Ini. Ini teman-teman. Berhasil ya. Kalau sudah ada tanda seperti ini. Insya Allah. Nah ini sudah. Sudah. Sudah berhasil ya. Berarti ini fix. Ada di konektor baterai. Yang longgar. Ataupun. Ada kerak-kerak. Dari baterainya. Ya. Kita. Kita biarkan. Untuk chargeannya. Supaya. Untuk baterainya. Supaya penuh. Nanti. Setelah. Penuh. Ataupun setelah dirasa cukup. Nanti kita akan masukin lagi. Untuk seluruh. Skrup-skrupnya ya. Di dalam sini nih. Yang ada di dalam tadi. Yang kita buka ini. Oke. Ini sambil di charge ya. Sambil di charge. Tadi sudah ada indikatornya. Kita akan masukin lagi. Untuk. Skrup-skrupnya. Disini ya. Ya. Sekali lagi teman-teman ya. Jika nanti. Konektornya sudah. Disambungkan. Sudah diletakkan. Sudah disambungkan. Akan tetapi tidak ada tanda-tanda. Bisa jadi itu. Ram ataupun CPU-nya yang kelelahan. Itu cukup dipanaskan saja. Pake air dryer. Cuma sini-sini. Saya tidak bisa menunjukkan. Air dryer ataupun. Cara memanaskannya ya. Karena disini. Permasalahannya sudah. Sudah. Sudah sembuh ya. Yaitu di. Konektor baterai. Oke. Kita akan. Kita akan. Inikan lagi. Kita akan pasang lagi. Untuk seluruh spruk-nya. Oke. Kita akan coba. Nyalakan ya. Kondisi baterai. Tadi. 50 persenan ya. Kita nyalakan. Tombol power-nya. Oke. Nah ini dia. Alhamdulillah. Nanti kita. Pasang lagi untuk. Back cover-nya. Oke. Apakah masuk. Ini itu lobo Samsung pertama. Ini lobo Samsung kedua ya. Lagi loading. Kita tunggu saja. Oke. Nah ini. Sudah ya. Oke. Percobaan kita berhasil. Perbaikan kita berhasil. Ini ya. Tuh. Sudah. Kembali normal lagi. Tinggal kita pasangkan untuk back cover-nya. Dan juga untuk. Untuk sim card-nya. Nanti. Oke. Kita pastikan bersih dulu ya. Untuk. Kamera. Dan juga. Di kameranya. Untuk. Supaya nanti. Tidak ada. Uram. Seperti itu. Untuk kameranya. Oke. Kita masukin untuk. Back cover-nya. Oke. Seperti ini. Oke. Pemasangan kita berhasil. Ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan videonya. Silahkan tekan tombol like. Dan subscribe untuk channelnya. Dan jika ada pertanyaan. Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol loncengnya. Untuk mendapatkan. Video-video terbaru dari channel kami. Oke. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.